Halo semua, apa kabar? Pada video kali ini, saya akan membahas topik tentang TV yang perlu dikeluarkan untuk meminang Kawasaki Ninja H2. Penasaran? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng di bawah agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru tentang Gunia Roda 2. Menyandang sebagai salah satu motor dengan mesin super power, Kawasaki Ninja H2 memang menjadi salah satu produk yang diimpikan oleh kaum Adam. Sen kekar, mesin super charger, dan harga yang tidak kalah bikin kebang kembis menjadi nilai kualitas Ninja H2 itu sendiri. Kabar baiknya, ternyata Kawasaki membuka diri untuk konsumen yang mau membeli Ninja H2 secara kredit. Dengan harga cash Rp 760 jutaan untuk kota Air Jakarta, tentu Kawasaki paham betul bahwa motor ini terbilang sulit dimiliki oleh kebanyakan konsumen. Rata-rata pembelinya adalah mereka yang benar-benar memiliki uang simpanan lebih dalam jumlah yang sangat besar. Untuk menanggulang ini, ternyata ada opsi kredit yang dapat dipilih oleh konsumen Kawasaki Ninja H2. Namun, jangan disamakan seperti mengkredit motor yang memiliki mesin lebih kecil, seperti Ninja 250 atau bahkan Ninja ZX 25R. Untuk DP-nya saja, konsumen yang ingin mengkredit Kawasaki Ninja H2 perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 265 jutaan. Itu sama saja bisa membeli Ninja ZX 25R secara cash dan masih mendapatkan kembalian untuk beli Ninja 250 SL. Kredit Ninja H2 dari Adira Finance, DP-nya minimal Rp 265 jutaan dengan tenor 11-35 kali pembayaran. Pembelian lewat sistem pre-order selama 6 bulan, kata Reisa Ringat, marketing di dealer Kawasaki Kawan Santi, Bintaro di Tanggerang Selatan. Meskipun, sepertinya sudah DP sangat besar, angsuran tiap bulan yang perlu dikeluarkan pun juga belum bisa dikatakan kecil. Karena, kalau saya coba lihat data dari grid auto, maka paling rendah angsurannya adalah Rp 20.592.000 selama 35 kali. Angka yang masih gila, mengingat uang segitu sudah bisa membeli motor Matic 125 cc. Bayangkan kalau 35 kali, bisa buka dealer motor sendiri, tapi ada harga ada rupa, adalah sebuah petuah marketing yang relevan sampai saat ini. Kawasaki Ninja H2 memiliki mesin 998 cc, DOHC 4 silinder, serta transmisi manual 6 percepatan yang disupport oleh supercharger. Ninja H2 mampu mencapai top speed hingga 320 km per jam, soal torsi pun tidak kalah. Motor ini bisa menembus 133,5 Nm pada 10.000 RPM. Di bagian bodi, Kawasaki juga mengaplikasikan bodi yang terbuat dari bahan spesial berupa serat karbon. Hasil kerjasama Kawasaki dengan perusahaan penerbangan Aerospace Company. Bagaimana dengan fitur? Fitur canggih Ninja H2 diantaranya ada rem anti-lock brake system, Kawasaki traction control, suspensi ohlin elektronik, hingga Kawasaki launch control mode untuk memuluskan akselerasinya. Bagaimana sudah menghitung-hitung cicilan kredit Ninja H2 atau langsung angkat tangan? Silahkan tulis di kolom komentar. Disclaimer juga, untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu, jadi ini bukan total patokan. Mungkin sampai disini dulu video kita kali ini, kita berjumpa lagi dalam video-video berikutnya. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton!